HUD ke-56 ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta. Presiden Jokowi didampingi para duta besar negara ASEAN dan negara sahabat menggunakan MRT untuk menuju lokasi. Perjalanan Presiden Jokowi selasa pagi dilakukan dengan menggunakan moda raya terpadu atau MRT dari stasiun MRT Bundaran HI menuju stasiun MRT ASEAN Pemirsa. Presiden yang didampingi para duta besar negara ASEAN dan negara sahabat diberikan kartu jelajah berganda edisi khusus ASEAN yang diluncurkan untuk memperingati HUD ke-56 ASEAN. Dalam sambutannya Presiden Jokowi menjelaskan tantangan ASEAN semakin tidak mudah namun Presiden tetap yakin ASEAN mampu untuk menghadapinya. Jokowi pun berpesan ASEAN dapat menjadi epicentrum of growth dan jangkar kestabilan kawasan hingga dunia. Hari ini 56 tahun yang lalu ASEAN dibentuk dengan tekat untuk menjadikan ASEAN Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Saya yakin kita semua percaya ASEAN mampu asalkan ASEAN bersatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!